Hai aduh bagaimana ini wah mobil-mobil sampahnya mogok di tengah hutan guys wah aku padahal sudah berbaik hati ingin membantu Upin dan Ipin menggantikan mereka mengambil mobil sampah di kampung durian runtuh untuk membawa ke kota kenapa malah jadi seperti ini mana Upin dan Ipin susah dihubungi lagi mobilnya mogok ini bagaimana hutannya sangat gelap bagaimana kalau Ma'il melihat genderu wah atau mbak kunti atau pocong yang lompat-lompat setinggi 3 meter waduh emang nggak ada ya pocong yang lompatnya tinggi ah bodo amat ya yang penting sekarang Ma'il sedang ketakutan mobilnya tidak mau hidup nih teman-teman bagaimana ini Upin dan Ipin lama sekali aku sudah WhatsApp mereka belum dibaca juga dihubungi tidak bisa masuk aduh Ma'il jadi panik mobilnya besar sekali nih tapi kalau aku lihat lihat tidak ada tanda-tanda horor sih yang membuat takut hanya pikir pemikiran Ma'il saja apakah benar yang sering dikatakan orang-orang yang membuat kita ketakutan adalah kita sendiri teman-teman berarti Ma'il nggak boleh takut sampai Upin dan Ipin datang ke sini wah benar juga nih coba kalian lihat aku tidak boleh takut Ma'il kan pemberani kita tidak boleh takut walaupun dalam keadaan kan seperti ini di tengah malan di tengah hutan dan mobilnya mogok tapi kata orang-orang kalau mobil mogok itu diganggu sama makhluk halus bagaimana dong tapi kan aku tidak bisa melihat hantu ngapain Ma'il harus takut wah jangan-jangan ada hantu di sekitar sini tapi aku tidak bisa melihatnya wah tapi tidak apa-apa lah itu kan cuman pemikiran Ma'il jangan-jangan emang tidak ada hantunya di sini bagaimana ini Upin dan Ipin lama sekali padahal aku sudah berbaik hati mau membantu mereka kenapa sekarang aku yang dibiarkan awas ya kalian Upin dan Ipin aku tidak mau bantu kalian lagi kalau kalian lama datangnya Ma'il sudah WhatsApp mereka dari tadi guys tapi Upin dan Ipin belum baca-baca pesan Ma'il apakah mereka ada ada urusan juga sekarang wah bagaimana ini mobilnya nggak mau hidup teman-teman tuh lampunya menyala tapi kenapa dia nggak mau menyala mesinnya bagaimana ceritanya ini lampu menyala tapi mesinnya nggak mau menyala apakah benar-benar ada hantu ini Coba kita lihat di dalam tong sampahnya ngomong-ngomong ini adalah truk sampah ya guys wah truk sampah yang besar yang membuat aku panik karena mogok di tengah hutan tengah malam lagi Coba kalian lihat banyak pohon-pohon yang besar untung saja daun-daun dan cabang-cabangnya nggak sampai bawah kalau sampai bawah aku pasti ketakutan dan kan untung saja di di sekitar sini tidak ada pohon bambu ya guys wah bisa-bisa aku lari dari birit-birit ah tapi ngomong-ngomong kalau di sini kan aku bisa lihat jalan raya ya kenapa mobil-mobilnya nggak terlihat kalau dari jauh seperti ini Wah jangan-jangan Ma'il sudah dibawa ke alam gaib sama makhluk halus Wah bagaimana ini tolong Upin dan Ipin aku ketakutan Ma'il harus bagaimana ini Wah bagaimana kalau ada kunti yang tiba-tiba muncul Wah Ma'il harus ingat kata orang-orang itu cuman pemikiran Ma'il berarti aku harus jadi pemberani dan berkata kalau di sekitar sini tidak ada hantu yah Ma'il harus pemberani di sekitar sini tidak ada hantu kalau begitu aku semuanya di dalam mobil aja guys Wah Ma'il ketakutan sini Wah kita semuanya di dalam mobil kenapa mobilnya nggak mau jalan Eh mobilnya jalan Wah Wah mobilnya berhasil jalan guys Wah berarti beneran Ma'il dikerjai tapi kenapa aku tidak coba-coba lagi dari tadi yah beneran guys di sekitar sini berarti angker Ma'il dikerjain mahluk halus sampai sampai mesin mobilnya mati tapi tiba-tiba sekarang bisa jalan Wah beruntung sekali aku harus buru-buru nih ayo kita ngobot langsung ke kota guys let's go tolong ada yang mengganggu ku di tengah hutan Wah semoga mereka tidak mengikuti Ma'il sampai ke kota yah guys karena makhluk halus sangat berbahaya Wah selamat aku sekarang sudah banyak orang di jalan aku tidak ketakutan lagi permisi Bang Ma'il mau lewat kalau tidak aku tabrak nih ya sudah kalau begitu uh hampir ketabrak dia guys berani sekali abangnya wah tidak takut ditabrak dia hahaha ah apa jangan-jangan Ma'il masih ada di tempat di alam lain sama makhluk halus dan mereka tidak melihat mobil Ma'il ah tidak mungkin Coba kita ketabrak mobil ah tidak bisa guys ketabrak berarti Ma'il tidak ada di alam lain hahaha kalian lihat nih aku antar apa namanya mobil sampah dari malam sampai pagi guys gara-gara lama di hutan ini bakalan jadi cerita ada yang sangat horor sama Upin dan Ipin nih tapi mereka kok nggak datang ya aku kan sudah WhatsApp mereka teman-teman wah kita tidak boleh curiga dulu teman-teman Upin dan Ipin kok baik sama Ma'il kalau mereka tidak bisa datang pasti ada urusan lain kalau begitu kita langsung langsung bawa trek ini ke rumah Ma'il aja kita nggak usah singgah di rumah Upin soalnya Ma'il sudah ngantuk aku tidak tidur semalaman gara-gara trek sampahnya mogok Aduh ayo kita langsung ke rumah Ma'il yuk let's go wah ngantuk selamat menikmati